Intro Sedikitnya 800 orang beteran se-Kagupaten Jeneponto ini menghadiri acara syukuran dan peresmian kantor administrasi beteran cadangan atau MIMPETCAP 14 Markas Caban Lembaga Beteran atau LVRI Jeneponto di Jalan Lantuk dan Pasewang ke Camatan Binano Diketahui sebelumnya kantor administrasi beteran cadangan 14 Markas Caban LVRI Jeneponto ini rusak para pasca banjir melanda Kepaten Jeneponto atau daerah berjulut Buta Turatia pada awal Januari 2019 lalu Mayor Infantri Kutsi mengatakan renovasi kantor beteran Jeneponto sendiri dilakukan berdasarkan sumbangan dari para petran dan juga bantuan dari Pemda Jeneponto Mayor Infantri Kutsi menambahkan para petran menyumbang dengan ikhlas tanpa ada paksaan Dulu kan korban banjir, kantor ini rusak parah itu ada foto-foto dalam kondisi rusaknya itu banyak jadi dengan rusak ini kita berupaya untuk memperbaiki kemudian partisipasi petran berbiasa setelah dia lihat kantornya rusak saya hanya mengkoordinir jadi saya undangi semua yang berpartisipasi menyumbang jadi sumbangan mereka ada mulai dari 100 ribu per orang ada yang sampai 1 juta ada 500 ada 300 setelah saya impun dari 763 orang yang datanya menyumbang terkumpulannya 360 sekian juta itu yang saya manfaatkan untuk memperbaiki kantor kemudian saya juga dibantu oleh Pemda 100 juta kami himpun dan Alhamdulillah nah itu yang kita lihat sekarang kantor beteran ini ya menurut banyak pengepuan orang sementara ini ya cantik lah diantara kantor-kantor yang ada di Jeneponto acara resmi yang dirangkaikan dengan acara syukuran di kantor administrasi petran cadangan Jeneponto ini juga dihadiri Bupati Jeneponto Iksan Iskandar dari Jeneponto Sulawesi Selatan tim liputan di tim berita melaporkan kita menghasilkan rumput laut